Intro Mbak Megawati, selamat datang di KB Risul Wah, akhirnya setelah ditunggu-tunggu ya Bisa juga akhirnya kita ketemu dengan Mbak Megawati ini Jadi teman-teman sudah pada tidak sabar nih ya Nah, kita sangat bangga karena Mbak Megawati ini warga negara Indonesia Yang berkiprah di dunia internasional Khususnya dalam hal ini di Korea Dan juga tidak hanya sebagai warga negara Indonesia Tapi dia ini juga perempuan Indonesia Jadi saya sebagai perempuan Indonesia saya sangat bangga Perempuan Indonesia dulu pakai jilbab Itu keren banget Dan sudah berkiprah menjadi MVP Most Favored Player Most Favored Player di Korea Selatan Sebelumnya terima kasih banyak ibu kuai Ya udah mau ngundang saya Suatu kebanggaan juga Mengundang di KB Risul Terima kasih juga atas dukungannya hari ini Terima kasih atas dukungannya Buat saya dan buat dari Indonesia juga Terima kasih Ini pasti teman-teman sahabat KB Risul sudah tidak sabar Mereka ingin tahu Gimana sih awal mulanya kok bisa sampai main di klub volley di Daejeon ini Awalnya kan ada Asia Quarter Untuk pertama kalinya di tahun ini Di Korea Philly Jadi kayak agen mega Ngasih kayak mau gak masukin kayak Asia Draft Kayak gitu Pertanya kasih bingung gitu kan Terus ya udahlah gitu Terus kata mama yaudah berangkat aja gitu Awalnya kayak gak berangkat ya karena lama gitu kan Terus akhirnya masukin Terus awalnya juga pesimis Kayak bisa gak ya bersaing Ternyata Alhamdulillah doa mama yaudah Oh iya ya Moham doa ibu ya Waktu itu dites beberapa kali gitu ya Enggak dites ibu karena via video aja Oh gitu Kalau yang cowok via datang ke Jeju Oh Kalau yang cewek Oh oke Mereka kayaknya sudah tahu ini calon bertang gitu ya Langsung dipilihnya bak mega gitu ya Selama di Korea kalau saya tidak salah Tiba di sini bulan Juli 2023 ya Kira-kira ini ada pengalaman udik apa nih yang udah pernah dialami Kan beda nih Korea sama Indonesia Banyak sih Mungkin dari latihannya Cara budayanya Berbicaranya Kayak gitu sih Tapi lama-kelamaan mengerti mungkin Yaudah lah kita kan negara-orang Jadi ya Mungkin menyesuaikan aja Latihannya mungkin lebih disiplin Berat Lebih berat Lebih berat ya Oh hebat Berarti nanti bisa ditularkan ke Indonesia kali itu Bisa Saya berharap teman-teman mega juga bisa Ah oke Ini berjilpap kan lain dari yang lain Jadi pasti menjadi perhatian publik Korea juga ya Gimana mbak mega waktu itu pertama kali datang berarti kayak ada pikiran Wah saya harus membuktikan atau gimana ya Ya pastinya sih karena mungkin terlihat berbeda Terus awalnya juga kayak takut diterima gak ya di lingkungan yang non minoritas muslim kan Apalagi yang berbijak gitu Ya awalnya di laluan juga Pertama kali kesini tapi Sebelum feeling di Murai Mega interview Banyaknya dulu mega bilang Akan menampil tanya terbaik Pastinya kayak mega juga berusaha akan menampil tanya terbaik Dan mega membuktikannya di Di pertanyaan pertama Benar-benar membuktikannya Akhirnya warga Korea dan seluruh yang nonton Oh iya mereka dia bisa bertanya Sangat positif Alhamdulillah Menjadi favorit malah sekarang ini ya Hebat sekali Terima kasih mbak mega ini Terakhir nih ya Ini yang kayaknya sudah ditemu-temu juga oleh sahabat Kabel Isol Kira-kira mbak mega ada punya pesan apa nih Untuk teman-teman sahabat Kabel Isol Atau mungkin yang juga di tanah air yang memantau mbak mega disini Tetap semangat Kayak mencapai tujuannya Jangan lupa berdoa juga Terus kayak misalnya Berbeda kayak saya berhijab Dan bermain di Korea Kayak orang pertama kali berhijab bermain di Korea Jangan merasa berkecil hati Merasa bangga karena terlihat beda Terus tetap semangat juga boleh semangat Terima kasih mbak mega atas Wawancara singkat Begitu ya Karena ini untuk memenuhi Keingin tahuan teman-teman sahabat Kabel Isol Jadi teman-teman Generasi muda semuanya Kita tetap semangat ya Seperti mbak Megawati ini Mengharungkan nama bangsa Indonesia Nama tanah air Indonesia Dimanapun kita berada Tetap semangat ya Fighting Terima kasih Terima kasih